Intro Tiba di Stadion Merdeka Jombang, Pangdam 5 Brawijaya, Majen Nur Cahyanto langsung melihat kondisi lapangan. Rencananya, Stadion Merdeka akan digunakan sebagai kick-off pembukaan kompetisi Liga Santri PSSI 2022. Dalam pembukaan akan ditampilkan sejumlah atraksi dari TNI di lapangan dan di atas udara. Stadion Merdeka ini juga akan menjadi salah satu lokasi babak penyisihan antar kabupaten kota. Sejumlah pesantren akan berlaga di lapangan ini mulai 20 Juni hingga 30 Juli 2022 mendatang. Pangdam 5 Brawijaya mengatakan turnamen pencarian bakat di wilayah pesantren merupakan kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KASAT, Jenderal Dudung Abdurrahman. Memang secara umum semuanya sesuai rencana dan alhamdulillah terima kasih. Kami selamatkan kepada Ibu Bupati dan seluruh pejabat pemuda yang telah mengakomodir, yang telah membantu kesiapannya. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 12 hari untuk menyiapkan semuanya. Termasuk hari ini kita akan perasaan berladi, berladi intinya untuk teknis kegiatannya, demonstrasi apa yang akan ditampilkan, dan lain sebagainya. Alumni Akademi Militer tahun 1987 ini juga merasa bangga dengan antusias masyarakat jombang yang sangat luar biasa. Menyambut Liga Santri 2022 ini bergulir. Usai babak penyisian tingkat kabupaten Pompest yang lolos akan bertanding tingkat provinsi dan nasional. Rencananya di tahun ini pertandingan selesai dan ditutup di Jakarta. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan.